Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Pemirsa Ibn MR Channel Nah kali ini Ibn MR Channel berada di Danau Jabung Danau Jabung ini adalah Di desa Kawasan desa Kuala Dasal Tempatan Tukalulu, Kabupaten Tajun Jambung Barat Provinsi Jambi Nah maksud kita kesini adalah Pertama, Danau Jabung ini merupakan Termasuk situs sejarah Termasuk situs sejarah Karena di jaman dulu ini termasuk Berfungsi sebagai tempat permukiman penduduk Tapi ada yang Paling penting disini yaitu kita mencari Situs sejarah yang penting Sekali, kenapa penting? Ini adalah Situs sejarah yang merupakan Peninggalan jaman dulu Yang disitu ada Berupa Batu, sutunan struktur batu bata lama Oke, untuk lebih Singkatnya, ikutin kita Selanjutnya Hai teman-teman semua Kemudian saya Ebit MR Channel Kali ini Ebit MR Channel berada di situs sejarah Daerah Tunggalulu Merlung Daerah sini adalah Di sebelah sana itu adalah Danau Jabung Danau Jabung itu Merupakan danau Di dekat Masih masuk wilayah desa Kuala Dasal Jadi teman-teman semua Ini adalah situs sejarah Jaman dulu Gimana kita bisa lihat situs sejarah Ini dari bentuk batu bata ini Dari bentuk batu bata ini Batu bata yang sangat lebar Tidak sama dengan batu bata sekarang ini Jadi batu batanya sangat lebar Jadi kalau bangun rumah yang sekarang ini Adalah seperti ini ya Terus ada lebar sedikit Dulu ada tipis Nah kalau ini bangunannya Rata-rata batu bata yang menggunakan lebar Kalau Bangun batu bata ini Ini berkisar zaman kerajaan-kerajaan dulu Mungkin sekitar 1600-1800an Yang menggunakan batu bata seperti ini Jadi Dilihat dari bentuknya teman-teman semua Ini seperti bangunan Ada bangunan dulu Bisa candi Bisa aja kuburan kuno Menggunakan batu bata Karena saya lihat dari Dari Bekas penggalian ini Ini sudah digali orang Seperti kuburan Kuburan kuno Kalau dilihat dari Bentuknya Ini seperti kuburan kuno Atau candi Kita belum tahu Kita belum melakukan Penelitian secara intensif Jadi teman-teman semua Perlu saya Kasih tahu bahwa Di daerah Tungkal Ulu Merlung ini adalah Daerah Pemukiman lama Pemukiman zaman dulu Jadi Dari sungai pengabuan ini Nanti bermuara di sungai Tungkal Yang besar Nah di sungai Tungkal itu Sampai ke Hulu Sampai ke Daerah Lubuk Kambing Dari sana Sampai sini Belum Belum pernah Ketemu bangunan-bangunan lama Seperti ini Situs-situs sejarah Seperti ini Dengan menggunakan Batu bata Ini baru pertama kalinya Menggunakan Situs-situs sejarah Menggunakan batu bata Seperti ini Seperti candi Di daerah Muara Jambi Candi Muara Jambi Menggunakan seperti ini Nah kalau Kalau menggunakan seperti ini Ini bisa saja Bisa saja Zaman 1600 Atau 1500 Zaman pertama kali Permukiman orang-orang Di daerah Sungai pengabuan Tungkal Jadi permukiman Penduduk dulu Daerah sini Daerah Merlung Tungkal Ulu ini Nah kalau dilihat Dari sini Dilihat dari Bentuk batanya Batu batanya Perkiraan saya Ini 1600 Sampai 1800 Kalau zaman dulu Memang ada masuk Majapahit Kerajaan Singosari Atau Majapahit Pernah masuk daerah Tungkal Daerah Tungkal Ulu ini Itu berarti Kalau benar adanya Dia masuk Ini berarti Bangunan Candi Bangunan Candi Karena orang-orang Zaman Hindu Orang-orang Hindu Dulu Itu tidak Dikubur Jadi mereka Tidak dikubur Mereka Dibakar Dihanyutkan Abunya di Sungai pengabuan Makanya sungai pengabuan Itu Bisa saja Diambil dari Kata abu-abuan Menurut cerita Lihat versinya Seperti itu Oke teman-teman Coba kita lihat Ini ada juga Tumpukan batu-bata Jadi saya juga Tidak tahu nih Ini tumpukannya Di sini Atau tumpukannya Ini Dari Daerah situ tadi Ini ada Dua situs Satu ini Satu itu Jadi tumpukan Batu-batanya Seperti ini Kita lihat Jadi menurut Ritanya Bisa saja Ini candi Candi Kalau boleh Dinamakan Bisa saja Ini candi Jabung Tapi saya Tidak bisa Mengklaim Bahwa ini Candi Karena disitu Bentuknya Ada Seperti Situs Kuburan lama Jadi kalau Kuburan lama Berarti itu Adalah Bekas Kuburan Raja Karena kalau Kuburan Orang biasa Tidak seperti itu Tidak menggunakan Batu-batanya Mewah Kenapa Maksud saya Maksud saya Tidak Orang biasa Tidak menggunakan Batu-batanya Karena di daerah Tunggal Ulu ini Tidak ada Menggunakan Daerah-daerah dulu Manusia Menggunakan Batu-batanya Itu sangat jarang Termasuk Bangunan rumah Bangunan candi Yang ada Yang daerah Di sungai Das Sungai Batanghari Kalau sungai pengabun ini Boleh dikatakan Tidak ada Ini Satu-satunya Temuan Sejarah Yang sangat Berarti Berarti Sekali bagi Sejarah Tunggal Ulu Merlu Inilah teman-teman Kondisi sekeliling Situs sejarah ini Ini banyak Sudah banyak Bekas-bekas galian Manusia Ini kayaknya Ini bekas galian Ini juga Ada bekas galian Disini juga terdapat Saya gak tahu Saya gak tahu Apa maksudnya Ada penggalian Banyak penggalian Ini kayaknya Di dekat Kebun sawin Ini Kalau tebaan Saya Mungkin saja Masyarakat Sikita sini Mau mencari Situs sejarah Atau harta karun Yang terpendam Di perut bumi Ini Lihat Banyak sekali Bekas galian Galian Cuma tidak Ketemu Satupun Kecuali Cuma I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying From town to town From London to town I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight I need you to listen I need you to hear And don't show And you feel I'll be flying from town to town Karena daerah Tunggalulu belum ada manusia Yang ada Ini bukti sejarah yang tidak bisa dielakkan lagi Jadi teman-teman maksud saya Kita mohon agar Dengan menonton situs Youtube Ebit MR Channel Kita bisa melestarikan Situs-situs selama seperti ini Situs-situs sejarah Agar Apa namanya Kelestarian budaya adat kita Di daerah Merlung Tunggalulu ini bisa terjaga Saya menghimbau kepada Pemerintah terutama yang berkepentingan disini Bisa melestarikan situs sejarah Walaupun ini hanya sedikit Ini adalah peninggalan-peninggalan zaman dulu Oke Abit MR Channel I was sharing the high quality oriented Don't forget to subscribe, like, and sharing Thank you Terima kasih telah menonton!